Intro Halo sahabat youtube, assalamualaikum ketemu lagi di dapur Zara pada video kali ini, aku mau bikin tahu goreng empuk buat teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya langsung aja simak videonya sampai selesai dan buat kalian yang masih penasaran dengan menu masakan dapur Zara jangan lupa klik subscribe atau tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan resep terbaru dapur Zara selanjutnya Langkah pertama, kita panaskan air di atas kompor sambil lalu menunggu air sampai mendidih kita potong tahu menjadi beberapa bagian nah disini, aku pakai 5 buah tahu dan setiap tahu, aku potong menjadi 4 tapi buat kalian di rumah, tahunya bisa dipotong bebas ya kalian bisa memotong tahu sesuai selera setelah air mendidih, matikan api lalu tuang air ke dalam wadah yang sudah berisi tahu kemudian, tambahkan garam 1 sendok makan aduk sebentar, supaya garamnya larut dan merata biarkan kurang lebih hingga 5 menit kemudian hidupkan kompor dan tuang minyak ke dalam wajan setelah minyak mulai panas, goreng tahu ke dalam wajan biarkan hingga permukaannya mulai menguning selamat menikmati kemudian balik tahu agar seluruh permukaannya menjadi merata setelah tahu berwarna agak kecoklatan angkat dan tiriskan nah, ini dia hasilnya tahu goreng empuk renyah di luar, lembut di dalam oke teman-teman, demikian video yang aku buat kali ini buat teman-teman di rumah, selamat mencoba dan semoga berhasil jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya agar informasi video ini bisa bermanfaat untuk sesama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh